Hari ini kita akan menggambar still life yaitu sebuah komposisi dari benda nyata Jadi pertama-tama kita buat bidangnya Nah pembuatan bidang gambar ini atau alas gambar ini Itu sama dengan kita membuat sebuah komposisi Jadi ini menggambarnya secara isometrik Nah ini kita akan membuat gambar still life meja belajar Kita buat bidang ini, kita anggap ini sebagai bidang meja Ini ceritanya mejanya nih Misalnya kaki-kakinya Nah Seperti ini Oke Setelah itu kita tempatkan Apa aja sih yang ada di dalam meja belajar itu Misalnya ini Saya mau meletakkan buku ya Buku disini nih Nah Ini misalnya buku Terus ada tempat pensil Misalnya Ini Ini Selutan Atau ini tempat pensilnya deh Ini tempat pensilnya Ini selutannya Terus apa lagi Kertas ya Game kertas Ini ceritanya Dia mau menggambar Jadi ini ada kertas gambar Nah disini sih Ini kan masih ada sisa nih Kalian isi aja apa Misalnya ada penggaris Atau pulpen Pensil Nah Jadi intinya Kalian coba konsepkan Apa aja sih yang ada di dalam meja belajar itu Lalu Kalian Mulai rencanakan perletakannya Dengan cara membuat Bagian bawahnya terlebih dahulu Kalian Komposisikan perletakannya Dengan membuat Gambar Bagian bawah Si benda-benda tersebut Nah Ini kan ceritanya buku nih Buku kan terbuat dari Bentuk dasar Kubus atau balok ya Jadi kita buat dulu nih balok Bentuk balok Ini ceritanya bukunya tebal nih Nah Gini Terus Misalnya Ketebalan buku juga kita kira-kira nih Ketebalan bukunya Se gimana nih Misalnya segini Ini buku satu Ini buku dua Tiga Empat Lima Nah ini ada lima buku Ceritanya ya Lalu kita bisa ya buat lengkung Kayak gini Seperti ini kan buku Bisanya ada lengkung Ini sampulnya Sampulnya kan agak tebal tuh Jadi kita bisa Tebalkan di bagian-bagian Pertemuan antar buku Seperti ini Nah Ini Nah jadi Tumpukan buku Nah oke Ini misalnya kita buat Surutan pensil Surutan pensil yang mekanik Kita Bentuk dulu nih Dari bentuk dasar Bentuk dasarnya apa sih Bentuk dasarnya misalnya Balok ya Kita buat aja dulu Baloknya Seperti ini Baru nanti kita Substraktif Kita kurangin Atau aditif Kita tambah-tambahin Nah ini Misalnya seperti ini Nah Nah jadi satu kan Lalu Ada apa lagi sih Tadi kan tempat pensil ya Nah tempat pensil Tempat pensilnya Oke lah misalnya Ganti deh Jadi bentuknya Bentuk Silindir 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 Nah seperti ini Ini tempat pensilnya Ini tempat pensilnya Contohnya Nah kita bisa tambahkan Pensil Pensil-pensilnya Certanya ini pensilnya Misalnya ada apa lagi Ada Gunting-gunting Bisa kita tambahkan juga Atau penggaris Nah jadi satu Lalu ini Misalnya kertas gambar Kertas gambar Kita tinggal Kita tinggal tebalkan saja Karena kan dia Bidangnya tipis Nah kemudian kita bisa tambahkan ini Untuk pelengkap Pensil Atau Bisa juga pulpen Bisa tambahkan penggaris lagi Bisa ditambahkan penggaris Nah Jadi deh komposisinya Nah Setelah itu apa lagi Setelah itu kita Jangan lupa Tambahkan bayangan Oh iya ini juga Ini kan buku ya Kita bisa tambahkan ini ya Ceritanya ini lembar-lembarnya Nah untuk bayangan Kalian mau bikin bayangan Dari mana nih Misalnya Arah cahainya Dari arah sini nih Sudah berarti Nanti kan bayangannya Kesara sini kan Nah Kita buat aja nih Bayangannya Nah Untuk bayangan Pokoknya kalian Cari Arah cahaya Yang gampang aja Jangan yang susah-susah Nah ini Contohnya Kesini ya Nah Untuk Ars kit bayangannya Kalian Kalau misalnya terlalu panjang nih Ini terlalu panjang gitu Misalnya Bisa kalian bagi-bagi Segini gitu Dari arsnya Bagi tiga gitu ya Ini biasanya bagi dua Bagi tiga Bayang-bayangnya pun sama Bisa dibagi dua Bisa dibagi tiga Nanti terikarsinya seperti ini Kenapa Kenapa dibagi Menjadi tiga atau dua Agar Arsir bayangannya Rapi Nah Kurang lebih seperti ini Ini juga sama Jadi intinya Jadi intinya ketika kalian sudah Selesai Membuat sebuah komposisi Kalian langsung touch up dengan memberi bayangan Fungsi bayangan Fungsi bayangan Adalah Agar kita tahu Kedalaman ruangnya Seperti ini Nah Ini juga bisa kalian hitamkan Ini bayang-bayang nih Kalau tadi bayangan Kalau ini bayang-bayang Garg g switch Kendila Kitab Bermak Kitab Kece Urguna Room 建ah Kitab 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 Nah, setelah selesai semua, kalian tebalkan karis harsir luarnya. Nah, ini ditebalkan. Supaya apa? Supaya kesan ruangnya lebih terasa. Jadi seolah-olah timbul. Oke, setelah itu. Kalian buat frame. Kalian framing. Nah, jadi deh. Ya, sekian untuk gambar still life. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.